Al-Fatihah Ya'kulu Ahmadul Samaka Semi'atul Nasi'ata Al-Maktabu Fil Fasli Hal Taktubu Dersa Ya'sudul Fallahu Al-Qamha Pada contoh kalimat tersebut, kita akan mendapati bahwa kata Salman, Ahmad dan Al-Falahu adalah macam-macam penamaan terhadap orang. Dan kata Al-Haisan dan As-Samak adalah macam-macam penamaan hewan. Sedangkan kata Al-Kamha adalah penamaan tumbuhan. Dan kata Al-Maktab dan Al-Faslu adalah macam-macam penamaan benda mati. Adapun kata An-Nasi'ata dan Ad-Darsha adalah lafad-lafad yang dengannya dinamakan macam-macam yang lain. Setiap kata-kata tadi yang digunakan untuk menamakan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati dan hal-hal lainnya ini disebut isim. Kemudian jika kita perhatikan lagi contoh kalimat tersebut, kita mendapati kata Rokiba, Yakulu, Sami, Tu, Taktubu, Ya'sudu, semuanya menunjukkan atas suatu pekerjaan pada zaman tertentu. Kata Rokiba dan Sami, Tu menunjukkan makna pekerjaan pada masa lalu. Adapun kata Yakulu, Taktubu, Ya'sudu, menunjukkan atas pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Kata-kata ini dinamakan fiil atau kata kerja. Kemudian jika kita perhatikan lagi contoh kalimat tersebut, kita akan mendapati kata fi dan hal, yang apabila diucapkan secara mandiri, maka kata tersebut tidak dipahami maknanya secara sempurna. Namun jika dimasukkan ke dalam suatu kalimat, maka akan menjadi jelas maknanya. Setiap kata-kata ini dinamakan dengan harfun. Berikut kaida ajjawur jumlah dalam bahasa Arab. Al-Kalimatu Thalathatu Anwa'in Ism, 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 Ism Baik, itulah penjelasan singkat tentang Ajjaul Jumlah. Syukron ala ikhtimamikum. Ilal Liko.